Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dewa Buat Channel Nah di video kali ini Kita akan membahas tutorial Bagaimana cara mengambil saldo dana Menggunakan ATM BCA ya guys Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa ya Like and subscribe ya channelnya Oke kita langsung aja ya ke videonya Nah langkah pertama Kita buka aplikasi dana Oke setelah kita buka aplikasi dana Kita lihat di menu nya Terus kita pilih lihat semua Kita scroll ke bawah Kita pilih yang tarik tunai ya Oke disini Kita ada saldo Sebesar 119 ribu ya Disini kita akan coba Untuk menarik saldo Sebesar 100 ribu Nah tapi Kalau kita menarik saldo 100 ribu guys Kita akan kena administrasi ya Sebesar 4.500 Oke kita klik yang 100 ribu Konfirmasi tarik tunai Jumlah tarik tunai 100 ribu Biaya admin nya itu 4.500 Jadi total pembayarannya itu 104.500 ya Oke lalu kita klik konfirmasi Nah setelah klik konfirmasi Kita akan diminta untuk memasukkan OTP ya Oke ini sudah ada OTP nya Lalu kita masukkan nomor nya Nah setelah kita memasukkan OTP Nanti akan muncul ID pelanggan guys Kemudian ada kode transaksi Oke Setelah muncul kayak gini Lalu kita cari ATM BCA Setelah kita datang ke ATM BCA Kita pilih transaksi tanpa kartu Nah pas kita diminta untuk memasukkan nomor Ya kita masukkan ID pelanggan kita guys Tapi jangan lupa ya Sebelum memasukkan ID pelanggan Kita masukkan dulu nih kodenya Yang 201.76 ditambah ID pelanggan Oke kita masukkan ID pelanggan nya Nah setelah kita memasukkan ID pelanggan Kita akan diminta untuk memasukkan kode transaksi guys Nah kode transaksi itu berjumlah 6 digit ya Oke kita masukkan kode transaksinya Kita pencet benar Nah setelah itu Kita tinggal ambil dananya Nah caranya cukup mudah ya guys Oke buat kalian yang masih bingung Caranya kalian bisa tulis ya di kolom komentar Oke mungkin sekian dulu ya video kita kali ini Jangan lupa like and subscribe ya Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb